oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya abdi riza pertama ya mohon maaf ya teman teman kita sudah lama tidak ngonten tentang shogun ini ya teman teman jadi kali ini kita akan review perbedaan spek shogun yang ini teman teman simak sampai habis jangan sampai ketinggalan teman teman dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan isi kolom komentar ya oke thank you jadi ini shogun saya ya teman teman dengan spek 128cc clap 2723 lalu kalau yang ini masih standar teman teman namun sudah di porting dan kompresinya sudah kita naikkan jadi motor kedua ini kalau secara akselerasi jelas unggul yang ini teman teman tapi kalau untuk top speed hanya beda sedikit teman teman karena board up itu teman teman dominan ke akselerasi kalau tidak diimbangi dengan perubahan cam dan ini camnya masih perlu renovasi teman teman karena camnya masih belum tinggi liftnya dan ini kalau camnya masih standar teman teman jadi kalau motor board up itu ya teman teman apalagi dibaringin dengan mengganti clap yang lebih lebar seperti punya saya ini teman teman bunyinya lebih ganas teman teman dan yang standar porting ini kita tidak bisa menggunakan leher yang terlalu besar ya teman teman karena kalau menggunakan leher yang terlalu besar tenangganya jadi ngempos dan suaranya tidak keluar teman teman dan ini ukuran lehernya sama teman teman yang ini 24 inlet 45 kalau yang ini pipa 24 juga teman 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 tapi inletnya 50 oke langsung saja kita cek sound ya selamat menikmati oke sekarang kita cek sound yang ini ya teman teman selamat menikmati ya jadi teman teman itulah kelebihan Suzuki Shogun ini teman teman dia di upgrade sedikit larinya sudah luar biasa teman teman kalau ini speknya hanya porting dan menaikkan kompresi teman teman lalu diganti karbunya menggunakan karbu PE24 CDI nya pun masih KW teman teman dan ini juga CDI KW kekurangan Suzuki Shogun ini yaitu sering miss gear teman teman tapi ini sudah pulih miss gear nya ya teman teman karena teman saya ini ya itu orangnya teman teman dia mengupgrade di bagian kopling nya next time akan kita bikin videonya dan ini masih sedikit miss gear teman teman kita masih belum mengupgrade di bagian kopling nya kita masih ada sedikit miss gear bye shol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton